Hai what's up teman-teman balik lagi di channel Arief King kali ini gua waktunya malam ya jadinya nggak bisa teriak-teriak kita Nah gue pengen lanjutin season selanjutnya dari penyakit airacking yaitu part 4 di part 4 ini ada satu part satu bagian motor airacking itu yang lumayan harus diwaspadai ya karena pengaruhnya sih emang nggak begitu signifikan tapi untuk jangka waktu yang panjang itu bakal bisa menurutkan performa mesin secara ya dikit-dikit sih cuma lama-lama banyak nah ini dia nih ini awas nih namanya lubang pembuangan hawa panas oli mesin nah ini fungsinya untuk membuang hawa panas dari ruang transmisi hawa panasnya dibuang lewat sini ini lubang isinya langsung masuk ke ruang mesin ruang mesin transmisi ya karena ini namanya ruang bakar sama-sama ruang mesin cuma ini ruang bakar ini ruang transmisi gitu temen-temen Nah kalau ini longgar ini kalian cek nanti nih ini digoyang-goyang selang ini tiktiktiktik Nah ini kalau dia terlalu oblak nanti dia akan mudah kemasukan air kayak misalnya nyuci kalau nyuci kan ada sabunnya ada airnya ada lumpur masuk ke sini semua kalau hujan kena air hujan ya kan nah nanti air itu akan terakumulasi selama satu hari dua hari seminggu dua minggu sebulan dua bulan masuk ke dalam sini nah efeknya apa efeknya nanti oli yang kalian buang nanti akan berwarna putih susu nah itu berarti nah masalahnya di sini putih susu atau coklat pekat nah masalahnya di sini karena dia bocor kemudian kemasukan air masuklah ke sini gitu teman-teman makanya kalau longgar waktunya nih iseng-iseng dicek nih digoyang-goyang selangnya nih goyang-goyang goyang-goyang kalau kenceng dengan kenceng nih tuh nggak goyang dia kalau misalnya goyang gimana kalau misalnya goyang itu bisa diganti karena ini harganya enggak mahal plastik doang jangan ditutup rapat karena mesin juga butuh pembuangan hawa panasnya nah ini diganti beli baru murah nah atau diganjel seal diganjel seal tipnya nggak yang buat apa namanya tuh pipa itu nah atau dikasih lem paking nih kastol tuh lem kastol biasa buat paking-paking sini nah dipakai buat ini nggak papa karena dia tahan panas dan tahan minyak nah gitu teman-teman ngeceknya nggak susah kong digoyang-goyang gini doang nih selangnya tuh goyang-goyang doang kalau misalnya dia udah terlalu oblak kan kelihatan gitu teman-teman ya kasihan mesinnya lama-lama kecampuran air kan di sini tempatnya harusnya oli oli doang kecampuran air jadinya fungsinya berkurang harusnya yang bisa apa namanya mereduksi mengurangi oksidasi malah kena air malah jadinya karatan terlama-lama gitu terus koplinya sering selip karena ada airnya gitu temen-temen ya Oke thanks for watching jangan lupa ngecek oli samping dan sampai jumpa di video selanjutnya